Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, DVXMAX. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat rumah yang cantik banget di kawasan Lipokarawaci. Penasaran kan? Yuk! Rumah ini dibangun di atas lahan seluas 241 meter persegi dengan luas bangunan 340 meter persegi. Nah sekarang kita masuk, ini adalah area foyer ataupun ruang tamu. Teman-teman bisa terima tamu di sini, teman ataupun keluarga sebelum masuk ke area yang lebih private. Dan di sebelah kiri kita sudah terdapat satu kamar tidur. Kamar tidur ini adalah kamar tidur yang diperuntukkan sebagai kamar tidur tamu. Di kamar tidur tamu ini sudah dilengkapi dengan area kamar mandi. Jadi walaupun kamar tidur tamu sudah memiliki area yang sangat private. Sekarang kita akan masuk ke area yang lebih intim, yaitu area ruang keluarga atau living room yang menyatu dengan area dining room. Ini adalah area kitchennya, memiliki island yang sangat besar dan menyatu dengan area ruang keluarga. Buat teman-teman yang suka memasak, saya jamin pasti suka area ini. Sekarang kita akan melihat dua kamar tidur lainnya. Setiap kamar tidur sudah dilengkapi dengan kamar mandi dan walk-in closet yang menyatu. Ini adalah kamar tidur yang pertama. Kamar tidur yang pertama memiliki jendela yang langsung menghadap ke area taman di depan rumah. Nah, ini adalah area walk-in closetnya. Dari walk-in closet ini, kita bisa langsung akses ke area bathroom. Area ini sudah dilengkapi dengan dua basin serta dua cermin. Desainnya sangat simpel dan area lantai satu memang diperuntukkan sebagai rumah tinggal. Ini adalah area showernya. Area shower juga dibuat sangat modern karena memiliki pencahayaan yang sangat baik di bagian kelafon. Dari area kamar mandi ini, teman-teman bisa langsung mengakses ke kamar tidur yang kedua. Kamar tidur yang kedua memiliki size atau ukuran yang hampir sama besar dengan kamar tidur yang pertama. Desainnya sangat simpel, very neat and tidy. Usia bangunan dari rumah ini adalah sekitar satu tahun dan harganya ditawarkan dengan 8 miliar rupiah masih bisa dinegosiasikan. Untuk area belakang, sudah dilengkapi dengan kolam ikan. Rumah ini memiliki konsep semi-detached house karena memiliki taman di bagian belakang dan di samping rumah. Di atasnya pun sudah dilengkapi dengan pralis dan kawar nyamuk. Masih ada satu ruangan di mana teman-teman bisa gunakan sebagai kamar asisten rumah tangga. Ataupun teman-teman bisa gunakan sebagai area reading room. Sekarang kita akan melihat area taman yang ada di samping rumah. Saya katakan sebagai semi-detached house karena tembok di setiap rumah ini tidak langsung menempel ke tetangga. Di atasnya pun sudah dilengkapi dengan kanopi dan kawat nyamuk. Rumah ini sangat unik. Karena selain pintu utama, teman-teman juga bisa masuk ke lantai 2 tanpa harus melewati pintu utama. Masih ada pintu yang di samping yang bisa diakses dengan menggunakan password. Di sini terdapat area powder room atau toilet tamu. Konsep rumah ini saya katakan sangat unik loh teman-teman. Karena di lantai 1, pemilik memfungsikan dengan baik sebagai area rumah tinggal yang sangat komo. Sedangkan area lantai 2 digunakan sebagai area produktif. Nah sekarang kita sudah sampai di lantai 2. Ini dia lantai 2-nya. Begitu besar seperti hall ya teman-teman bisa digunakan sebagai studio, working space, ataupun small office. Di area ini bisa digunakan sebagai area bersantai, area mencari inspirasi, ataupun sebagai area membaca. Dan di lantai 2 sudah disiapkan area small pantry. Jadi apabila teman-teman ingin menyiapkan kopi ataupun snack, teman-teman tidak perlu turun ke lantai 1. Di lantai 2 juga sudah dilengkapi dengan area balkon yang cukup luas. Di mana teman-teman bisa tempatkan kopi table di sini. Jadi sambil menikmati kopi ataupun teh sore, bisa menikmati pemandangan yang ada di depan rumah. Salah satu keunggulan rumah ini adalah langsung menghadap ke taman yang begitu besar. Sehingga pemandangan hijau teman-teman bisa nikmati setiap harinya. Dari area balkon, masih ada satu area tersembunyi di mana bisa digunakan sebagai area untuk smoking. Keseluruhan pintu dan jendela sudah menggunakan UPVC yang sangat tebal. Tinggi plafon dari lantai 2 ini sekitar 5 meter loh. Jadi sirkulasi dan pencahayaan sangat baik. Nah ini adalah area toilet dan kamar mandinya. Sudah dilengkapi dengan 2 area shower dan 1 area toilet. Ini adalah area shower yang pertama. Ini yang kedua dan di sebelahnya adalah area toilet. Sangat unik ya teman-teman. Jadi lantai 2 ini disebut sebagai area produktif. Nah kita masih ada satu lantai lagi seperti mezanin. Teman-teman akan lihat di mana area tersebut digunakan sebagai small office. Dari sini kita bisa lihat area taman yang ada di belakang rumah yang sudah dilengkapi dengan full tralis dan kawat nyamuk. Sekarang kita akan naik kita lihat ya area small office-nya. Dari area small office ini teman-teman bisa lihat ke area lantai 2 yang sangat lega di mana teman-teman bisa gunakan sebagai area untuk kumpul-kumpul bersama teman ataupun keluarga di berbagai acara seperti ulang tahun ataupun arisan. Bagaimana guys? Cantik banget kan rumahnya? Bagi kalian yang pengen review rumah ini, kalian bisa langsung hubungi saya via WhatsApp. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel ini. Thanks for watching. Bye-bye.